yang berbeda, penggada tidak ada di tempat atau jatuh miskin jika pemilik barang atau penggada tidak ada di tempat atau jatuh miskin maka pihak penerima gada melaporkan hal itu kepada Hakim kemudian pihak penerima gada boleh mengeluarkan biaya pemeliharaan barang gada dengan seizin Hakim selanjutnya barang gada tersebut prioritas peraturan ini dibubahkan kepada pihak penggada saat melunasinya ini ada kasusnya, jadi orang yang pinjam uang itu kan kisip bapak, kisip sapi dari apa, kisip untang ternyata dia bangkrut, tidak kuat makani, dia harus mengurus yang maka ini terpaksa yang punya modal ya tapi harus izin Hakim, artinya ketentuan berapa biaya itu harus ada kepastian jangan, nanti aku potong, abisnya banyak sekian aku ngomong dulu ke pengadilan ini minta izin bahwa ini karena orang yang tidak kuat masih makan, saya tak ngasih makan nah terus, ini berapa untuk pemeliharaannya ditentukan lakim oke, ukurannya mana rumputnya sekian jadi hari, kamu masih makan hari, masih makannya 10 ribu nanti tinggal itu lah kapan dia nyahur tambah ongkos makannya ini memang ini memang simpel ya artinya di dalam masyarakat Islam itu walaupun dulu itu belum pada kantor gade itu sudah bisa gade-gade gitu dalam Rasulullah sudah biasa gitu tapi biasanya yang digadekan memang yang benda-benda mati ya seperti apa yang terjadi itu sama Rasulullah menggadekan apa itu namanya baju perang baju perang kan warganya mahal tuh baju perang itu digadekan tapi kalau yang gade unta, gade sapi itu saya belum pernah melihat di hadis itu tapi boleh ya boleh sama sekarang ya mobil lah mobil mobil kan digadekan kan harus harus ada tempatnya mobil kan harus bayar parkir sebentar saja yang bayarnya 5 ribu apalagi ini parkirnya tahun itu 2 bulan 3 bulan lah penerima gade boleh menuntut penggade baik 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 jika pihak menerima gade mengalami kesukitan mendapat izin dari Hakim dan mempunyai saksi yang mengetahui pembelian napkahnya agar dapat memperoleh ganti rugi dia boleh menuntut pihak penggade tetapi jika tidak mempunyai saksi dia tidak boleh menuntut ganti rugi nah ini risikonya jadi kalau mau ke pengadilan jauh atau untuk untuk desa akhirnya dia harus dari saksi dari saksi bahwa saya tiap hari itu ngasih makan abisnya 10 ribu saksi ini belinya ini ini beli ini untuk makannya ini 10 ribu sehari jadi nanti kalau pas pas orang yang mau membayar hutang terus beritahu ini biayanya sekian jadi kamu utangnya kan 5 juta tambahin 10 ribu kali sekian bulan sebagai saksi kalau tidak ada saksi nah ini ya repot lepas itu ditanggung diri sudah transaksi terjadi menggadih tidak berhak menjual barang gadihannya walay salahu ehlil malik pak jaluhum berrohni bayun wawakun warohnun liakhan ya'allai zafim al-murtahim lawatun lil marhuna bila innih ba'illam tah ba'illam tah bal khasman lil babi fi'ila fisa'il muta mutamat wa'ati watahilu in aminal watu watazwi ju'amatin marhunatin linaksihi al-kimata terus sudah transaksi gadih dijadikan tidak ada hak bagi pihak penggadih yang beli barang untuk menjual barang yang digadihkan kalau sudah dicicipkan di tanah di kantor pegadian ya sudah jangan dicuul atau mewakafkan sudah digadihkan terus diwakafkan ya gak boleh nanti kan kalau mau nyawur kita gak bisa gak bisa gak bisa dilelang atau menggadihkannya kepada orang lain lagi hal ini dilakukan agar pihak penggadih tidak jadir putaknya la'ingkan atas wicu minhu a'il muhtahin awfi'il mihi wala'yam tanyu ala'rohin ini artinya budak perempuan yang digadihkan itu dikawinkan dengan penerima kece itu sendiri apa-apa atau dikawinkan dengan orang lain atas izin penerima kece maka tidak ada larangan bagi pihak penggadih untuk melakukannya tidak boleh tidak boleh menyebakan kepada selain penerima gede tanpa izin tidak menyebakan pihak pemilik penggadih penerima penyebakan berlarang penyebakan jika masa tidak boleh menyebakan kepada selain penerima gede tanpa izin penerima gede lalu tidak boleh menyebakan jika masa penyerahan melebihi batas masa perubahan lunasnya mesinnya Agustus 24 kemudian 24 disewakannya melebihi sampai September Waijujulahul intifa geloko pasukna pemiliknya pemiliknya diperbolehkan memanfaatkan apa yang digadikannya umamanya menaikinya jika yang digadikan itu berubah hewan tunggangan atau menempatinya jika berubah rumah tetapi tidak boleh membangun atau menanami nah itu diperbolehkan berginya jika hutangnya berjangka waktu tapi lalu bangutang mengatakan aku akan mencabut atau meruntuhkannya ketika masalah pelunasan telah tiba ini berlaku dengan yang terjadi di Indonesia saya gerci sepeda motor jangan itu saya masih boleh naik numpak numpaki dengan motor bukan yang punya uang itu yang menumpaki saya yang punya motor yang boleh numpaki jadi masih boleh memanfaatkan barang yang digadikan saya mengadikan kepada si A mobil saya ambil dulu saya pinjam saya mau naik enggak apa-apa asal asal dikirkan tapi bukan yang bukan yang punya uang itu itu saya merentemnya terima kasih saya saya melu saya saya boleh saya 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 Mungkin nomoran ya Nomornya sudah Lain ya Nomornya sudah Nomornya Nomornya Oh yang kantinya ya Kita dibukin gak isi Kita telpon langsung Sudah sekarang kasih Masalah Gade Gade ini amat Saya bucap Wa amma watul murtahinil Jariyat al marhunata Walau bingil malik Fasilan Jadi ada orang Gade kan Tau-tau Dikumpuli sama Orang Orang yang punya Uang Jadi Jadi Anggap zina Sebab Jadi hubungan Persetubuan yang jauhkan Penerima gade Terhadap budak Perempuan yang digadekan Sekalipun dengan izin Pemiliknya Dinamakan zina Jika penerima gade Dia mengetahui Keharamannya Untuk itu Dia Dikenakan hukuman hak Dan bagi pembayaran Maskawin Selagi si budak Perempuan Bukan pihak yang Mengajaknya Setelah si budak Mengetahui Keharaman Perbuatannya Jadi ini ya Jadi Budak Dijadekan Tidak tahu Tidak tahu Disana Dikumpuli Itu zina Sebab Yang boleh Yang boleh Maki Itu kan Yang pemilik Itu kan Hanya dikicipi Atau Pendapat yang Bahkan pendapat Pendapat yang Lemah Yang lemah Sekali Bahkan Menurut suatu Pendapat Pendapat Tersebut Palsu Dan Atau Sendiri Tidak pernah Mengatakan Seperti itu Jadi ada orang Menyatut Namanya Imam Atau Itu Enggak Belang Mungkin Enggak Boleh Meskipun Izin Pemilik Barang Gadean Dipakai Oleh Penerima Gade Ini Terjadi Di Di Indonesia Masuk Ila Al-Qurdi Al-Nasiri Anil Hukmi Fima Ditadahu Nisau Min Tihani Al-Khuli Ma Al-Ibni Fi Lupsi Ha Fajabba La Dhamana Al-Murtayni Ma Al-Lupsi Lianna Dhalika Fi Hukmi Ijarat Fasidatin Mu'allilan Dhalika Lianna Al-Mu'baridah La Tu'ridu Ma La Liajil Irtihani Wal-Lupsi Pernasih Tanya Mengenai Hukum Suatu Hal Yang Biasa Lakukan Oleh Hukum Wanita Yaitu Menggedekan Perhiasan Sedangkan Memakainya Diizinkan Oleh Pihak Penggedek Bajib Anasih Menjawab Pihak Penerima Gede Tidak Menanggung Kerugian Bila Ada Kerusakan Akibat Pemakaian Karena Hal ini Sama Hukumnya Dengan Transaksi Sewa Yang Rusak Sewa Yang Tidak Sah Alasannya Pihak Pemberi Utang Tidak Sekali-kali Mengutangkan Hartanya Melainkan Karena Ingin Memegang Dan Memakai Barang Gede Maka Pemberian Utang Ini Dijadikan Sebagai Sewa Yang Fasil Yang Rusak Dengan Imbalan Memakai Barang Yang Dike Dekedekan Ini Kan Disit Terjadi Begitu Ya Di Arab Orang Menggedekan Gelang Terus Dipakai Gelangnya Oleh Oleh Yang Punya Uang Nah Ini Kan Sama Dengan Sepedah Motor Digedekan Lalu Dipakai Oleh Orang Yang Dipakai Nah Ini Dianggap Dianggap Apa Dianggap Saksi Sewa Yang Rusak Yang Tidak Sah Kayak Nyewa Tapi Tidak Sah Oleh Pihak Penggadi Memakainya Dijadikan Oleh Pihak Penggadi Jadi Omanya Aku Tindu Gelang Aku Adanya Kalau Uang Gadekan Gadekan Aku Gelang Ya Kan Pak Anu Singkuh Bujuk Kula Yang Gini Kan Sepelah Motor Digadekan Itu Singkuh Kalau Penggadai Perhiasan Sedangkan Memakainya Dijinkan Penggadai Dijinkan Jadi Nggak Apapun Aku Pilih Duit Sampean Lagi Anu Gadenu Gelang Tingguh Tingguh Rapopo Diizinkan Jadi Gade Sepeda Motor Gadekan Terus Tapi Apapun Aku Ditingguh Sampai Rapopo Di Disini Seperti Sewa Yang Rusak Sewa Yang Tidak Sah Kan Sewa Kan Gak Usah Nyahur Tapi Ngomong Nyahur Sewa Kan Gak Usah Nyahur Jadi Namanya Sebenarnya Gak Boleh Aslinya Gak Boleh Dipakai Itu Gak Boleh Sebab Kalau Dipakai Kan Koyok Koyok Nyewa Malian Nyewa Tapi Koyok Nah Nahur Koyok Gak Usah Nyahur Dan Kemarin Yang Beritanya Bagaimana Kalau Gerja Sepeda Motor Sepeda Motor Cinggu Yang Kuk Harus Inggru Dek Motor Berselisial Antara Penggerja Dan Penderima Gerja Memang Hanya Berselisih Sekarang Wala Kata Angkola Ruhantani Kadda Fahangkar Akhor Auk Al-Qudri Al-Marhun Ruhantani Al-Ardo Masajari Fahkola Balwajah Auk Qudri Al-Marhun Fih Fahkola Biar Fahkola Balbi Al-Fahin Seandainya Kedua belah Pihak Pihak Penggadik Dan Pihak Penderima Gadik Berselisih Mengenai Pokok Barang Yang Digadikan Kumpamanya Terus Tidak Mengatakan Engkau Menggadikan Kepada Aku Barang Anu Sepeda Motor Suzuki Sedangkan Pihak Lain Menyangkal Tidak Aku Ngedik Kan Gak Maha Atau Dipersihkan Ada Adalah Kader Batasnya Gadik Jadi Rongulan Jadi Engkau 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 Rongulan Petang Ulan Dari Sisi Bermanya Dikatakan Engkau Menggadikan Kepadaku Tanah Berikut Pohonnya Gadik Tanah Dan Pohonnya Lalu Pihak Yang Menggadikan Mengatakan Tidak Mereka Hanya Tanahnya Saja Yang Saya Gadikan Lalu Yang Dipersedihkan Adalah Mengenai Jumlah Jumlah Berapa Jumlah Pihak Penteri Magadil Mengatakan Sebaik Rp2.000 Sedangkan Pihak Yang Magadil Mengakui Rp1.000 Dalam Kasus Seperti Ini Yang Dibenarkan Adalah Pihak Pihak Penggadil Melalui Sumpahnya Jadi Yang Menerima Uang Penggadil Itu kan Orang yang butuh Yang punya Barang Barang Yang Yang Punya Barang Kalipun Barangnya Berada Di Tangan Penyelima Gade Jadi Aku Aku Menurut Duit Ya Ano Nijip Barang Yang aku Taksiri Duit Nah Kok Berjiris Aku Kalau Dia Yang Dibenarkan Yang Sana Yang Yang Punya Barang Itu loh Walaupun Barangnya Jika Saya Karena Aku Gade Ini kan Yamaha Kok Sampai Jadi Susuki Yang Berarti Saya 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 Seperti tadi Gade Gade Tanah Saja Loh Kata Sana Bukan Tanah Dan Pohon Kata Saya Tanah Dan Pohon Kan Ujung 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 Kalau Tanah Saja Kan Pilih Potong Mangganya Kelapa Pohon Kelapanya Kalau Berbuah Bisa Dihain Enggak Kalau Buah Kan Hasil Kan Dipegang Sana Yang Punya Tanah Oh Iya Punya Tanah Enggak Kan Harga Tanah Itu Kan Berkurang Kalau Pohon Ditebang Kemudian Pas Pas Datu Tempo Arditor Lah Ini Ini Diketok KKB Jangan Apapun Jangan Apapun Jangan Keketok Jadi Asal Pada Bagaimana Karena Mengurangi Nilai Ketika Nanti Dijual Pas Enggak Jauh Bukan Karena Perebutan Buahnya Buahnya Milik Sana Milik Yang Punya Tanah Penggat Yang Kedakwaan Lima Gajai Halo Ayo Kebunnya Kebun Jati Kalau Berkurang Iya Kebun Kebun Jati Di Ketoki Jare Sing Di Tanah Aku Gade Kalo Sampan Kebun Tanah Jati 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 Perseris Begitu Yang Menangkan Yang Sana Yang Punya Kebun Disumpah Sumpah Berarti Harus Ada Kuitansi Pakai Kuitansi Iyo Kuitansi Kan Jelas Kuitansi Kuitansi Ditulis Tanah Dan Apa Yang Ada Di Tanah Itu Ditulis Kan Ini Contoh Ande Ande Kata Ande Kata Kemenang Yang Situ Kita Ande Kata Ande Kata Ber Ande Ande Ber Ande 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 Terus Ande Nilungu Peng Gade Menyangkal Jakwaan Penerima Gade Walaui Ja'am Mutah Hinun Hwabiyaji Anahu Kobaduhu Bil'imin Wa Angkaruhu Arrohin Walabal Gosob Tahu A'art Tukahu A'art Tukahu Tudiko Bidahdi Biyamin Bidahdi Biyamin Seandainya Penerima Gade Mendakwakan Bahwa Ia Menerima Barang Gade Yang Ada Di Tangannya Dengan Izin Peng Gade Seandainya Penerima Gade Mendakwakan Bahwa Ia Menerima Barang Gade Yang Ada Di Tangannya Dengan Izin Peng Gade Sedangkan Pihak Peng Gade Menyangkalnya Seraya Mengatakan Tidak Bahkan Dia Telah Menggosok Atau Aku Minjamkan Atau Menyewakannya Kepadamu Atau Sangkalannya Itu Dapat Dibenarkan Melalui Jumpahnya Uang Gade Yang Aku Sepeda Motor Terus Temu-temu Sepeda Motor Dijikal Carousing Sepeda Motor Mau Dijiko Terribut Loh Samen Kok Neger Enggak Kok Gose Dijukut Atau Nah Itu Namanya Perbedaan Perbedaan Pendapat Itu Maka Dibenarkan Dibenarkan Melalui Sumpahnya Sumpahnya Siapa Meminjam Menyebabkan Kepadamu Maka Sangkalannya Itu Dapat Dibenarkan Sangkalannya Yang Dia Yang Menyangkal Menyangkal Bahwa Saya Tidak Gosok Itu Dibenarkan Asal Sumpah Jadi Maksudnya Sepeda Motor Sumpah Disumpah Ya Sumpah Bahwa Saya Itu Ijin Bukan Saya Gosok Nah Pengakuan Yang Dibenarkan Dengan Sumpah Ini Ada Ini Ini Kumacara Ini Kumacara Bahadilan Barang Barang siapa Berhutang Berhutang Rp2.000 Sedangkan Yang Rp1.000 Memakai Barang Gede Atau Penjamin Lalu Ia Membayar Yang Rp1.000 Lagi Setelah Mengatakan Aku Membayar Untuk Rp1.000 Yang Memakai Jaminan Gede Maka Pengakuannya Dapat Dibenarkan Melalui Sumpah Karena Orang Yang Membayar Utang Lebih Mengetahui Jual Yang Dimaksud Jancara Pembayarannya Jadi Ini Ada Orang Utang Sama Saya Utang Rp1.000 Terus Ya Dari mana Ngomong Mana Aku Utang Rp1.000 Mana Gak Lalu Barang Terus Ditaruh Barang Jadi Utangnya Rp2.000 Yang Rp1.000 Tidak Pakai Borak Tidak Pakai Jaminan Yang Rp1.000 Yang Kedua Pakai Jaminan Ketika Nyahur Nyahur Sudah Ketika Nyahur Ya Nyahur Ternyata Peribut Aku Nyahur Rp1.000 Untuk Yang Ada Sepelah Motor Ada Jaminannya Enggak Kalau Utangnya Rp2.000 Yang Rp1.000 Nanti Ini Utang yang Pertama Ini Hasil Rp1.000 Barang Nanti Cukup Karena Utangnya Rp2.000 Macem Dua Iya Yang Dibenarkan Orang Yang Nyahur Utang Tadi Sob Yang Nyahur Utang Niatnya Memang Untuk Ambil Barang Ini Saya Nyahur Rp1.000 Karena Ngambil Barang Jadi Yang Ini Yang Utang Ya Kalah Kan Sudah Berbuat Baik Yang Utang Rp1.000 Barang Akan Utang Lagi Terus Minta Berdasarkan Keterangan Di atas Mau Dapat Disimpulkan Bahwa Seandainya Seseorang Membayar Sesuatu Kepada Yang Mengutangkan Lalu Ia Berniat Melunasi Utangnya Maka Sahlah Pembayarannya Sekalipun Pihak Yang Mengutangkan Menduga Bahwa Jumlah Tersebut Sebagai Hadiah Tanggal Ini Gaya Dia Padahal Utangnya Hari Aku Kan Rp2.000 Ketika Ambil Barang Nasi Uang Rp2.000 Maka Aku Ngomong Maka Ini Rp1.000 Dia Ya Wala Lalu Utang Utang Rp2.000 Demikian Pendapat Mereka Kemudian Jika Pembayaran Tidak Meniatkan Sesuatu Pun Di Saat Menyerahkan Pembayaran Maka Pembayaran Tidak Menurut Apa Yang Dikendakin Di Antara Kedua Itu Seribu Yang Bergade Atau Seribu Yang Menuhai Jaminan Karena Berentuannya Terletak Di Tangan Pembayar Sendiri Tidak Pembayaran Tidak Tidak Ngomong Apa Apa Utang Seribu Dua Kali Yang Satu Pembayaran Satu Tidak Ketika Ada Dia Nyawar Kepada Saya Seribu Orang Ngomong Apa Apa Menang Seribu Tidak Barang Tidak 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 Menang Tapi Niat Aku Niat Aku Paling Paling Jukup Barang Jadi Karena Menang Menengan Utang Orang Yang Berada Dalam Ambu Ambuan Diselesaikan Oleh Kodi Jajima Al Muflisuman Alayhi Jainun Yajamin Halun Zaidun Alam Alayhi Yuj Jaru Alayhi Biji Talabihi Sidra Alanafihi Aut Talabihi Huromaihi Jadi Ini Orang Muflis Itu Muflis Itu Orang Yang Pangkrut Itu Kan Diawasi Pemerintah Orang Orang Pangkrut Itu Itu Tidak Beli Sembarangan Dia Tidak Bisa Memakai Uangnya Sengiri Tidak Bisa Koros Apa Dan Itu Di jalan Pengawasan Di jalan Pengawasan Wali Namanya Pengampul Nah Bagaimana Nih Kasihnya Muflis Atau Orang Orang Yang mempunyai Utang Kepada Anak Adam Dalam Jumlah Yang Lebih Banyak Daripada Hartanya Sedangkan Masa Pelunasan Telah Tiba Maka Dia Berada Dalam Ampuan Ampuan Atas Permintaan Sendiri Atau Permintaan Para Pemberi Utang Jadi Ini Menerangkan Muflis Muflis Itu Muflis Itu Tidak Bisa Menasarkan Harta Sehingga Utang Akeh Nemen Duwite Ngu Nyaw Barang Barang Dijual Tidak Cukup Karena Kagaian Utang Nah Ini Dia Harus Dibawa Pengampuan Harus Temur Tangan Peradilan Wabil Hajari Yata Allah Hakul Huroma Ibi Malihi Para Yashik Tasor Hukihi Bimaya Duruhum Kawakfin Wahibatin Walabeuhu Walau Liwuroma'i Bitenih Bibari Imilkodi Ada Orang Punya Utang Harkanya Itu Kalau Untuknya Udah Cukup Nah Ini Harus Dibasih Tidak Boleh Dihat Sembarangan Oh Aku Aku Hukihi Wakaf Wakaf Aku Hukihi Barang Wakaf Aku Hukihi 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 Jadi Harus Ijin Sampai Pengadilan Dengan Adanya Pengampuan Maka Hak Para Pemberi Utang Berkaitan Dengan Hukih Hartanya Untuk Itu Pemilik Barang Tidak Sah Melakukan Tasorof Penggunaan Terhadap Barangnya Yang Berakibat Merugikan Para Pihak Pemberi Utang Pemilik Memakafkan Atau Menghibahkan Hartanya Pengutang Tidak Boleh Menjual Hartanya Sekalipun Kepada Para Pemberi Utang Untuk Membayar Utang Dia Kepada Mereka Tanpa Melalui Izin Dari Hakim Itu Peradilan Islam Kalau Sudah Jelas Barangnya Ini Sudah Bangkrut Ini Utangnya Hakim Ini Sudah Tidak Boleh Bergerak Apa-apa Dia Jual Tidak Boleh Wakaf Tidak Boleh Harusnya Apa Gana Harusnya Izin Pengadilan Sebab Semua Orang Yang Dihutang Sudah Ngomong Ke Hakim Jadi Nanti Akan Dibagi Akan Dijual Oleh Hakim Dilelang Mau Dinyalui Ngomong Situ Tidak Ngomong Jadi Dijual Wakaf Wacem 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 Jadi Harus Izin Kodil Izin Pengadilan Pengadilan Agamanya Gampang Pengadilan Agamanya Gampangan Wacem Wacem Pendaftaran Tapi Prosedurnya Itu Gampang Pengadilan 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 Tentang Suatu Barang Atau Utang Yang Pelunasanya Diwajibkan Sebelum Dia terkena Ampuan Dianggap Sah Jadi Penetapan Dia Sebagai Orang Yang Mahjur Ale Yang Di Ampuan Itu Memang Ada Jadi Jadi Orang Yang Pada Di Utang Itu Kan Nggak Di Utang Ternyata Barang Nggak Cukup Ini Harus Pengadilan Ini Orang Si Asi B Sisi Ini Akhirnya Pengadilan Manggil Orang Ini Orang Punya Utang Ini Ya Ditetapkan Dia Sebagai Mufles Ya Bagi Mufles Pangkrut Nah Sekarang Begini Andai Kata Dia Punya Utang Dulu Sebelum Penetapan Mufles Ini Kepada Orang Lain Lagi Bukannya Ini Nah Terus Datang Orang Lagi Sebelum Penetapan Mufles Ini Ini Dibolehkan Disini Dibolehkan Jual Jual Karena Memang Ini Lebih Dulu Lebih Dulu Lebih Dulu Kodi Kodi Dianjurkan Cepat Cepat Melalang Harta Pengutang Dalam Waktu Secepatnya Sekalipun Harta Yang Tersisa Adalah Berupa Tempat Tinggal Rumah Dan Budaknya Hal 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 Tersisa 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 Berapa Persen Berapa Persen Dibagi Rata Bukan Bagi Rata Itu Presentase 5 juta 10 juta Barangnya Barangnya Cuma 100 juta Ternyata Ternyata Naki Utang Perihal Perihalnya Sama Dengan Melalang Barang Yang Tidak Mau Membayar Orang Lain Yang Ada Bacanya Ya Kayak Lelang Asing Lelang Itu Sebagai Barang Badan Naki Maha Waliqaudu Ak Ikrohu Mumtani Minal Ata Fil Habsi Wawiri Min An Wa Ittazir Nelaki Kalau Orang Bander Ini Kodi Hakim Berhak Menekan Orang Yang Tidak Mau Membayar Utang Dengan Cara Penjara Penahannya Dan Cara Hukuman Tazir Lain Orang Orang Suki Orang Orang Kekil Utang Kekil Kekil Belang Orang 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 Bagaimana Ya Ditahan Saja Ditahan Kau 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 Tapi Di Indonesia Tidak Ada Tidak Ada Perdata Menahan Orang Tidak Ada Di Indonesia Dulu Belanda Ada Sekarang Sudah Tidak Ada Jadi mungkin ada orang yang tidak nyawar hutang terus ditahan, tidak ada di Indonesia, tidak boleh. Ini di Hukumatia Islam sama di zaman Belanda juga ada ini. Sekarang tidak bisa, orang hutang Melayu mengingat pangeran. Penghutang yang tidak mau membayar hutangnya dapat dihukum, kecuali anak yang berhutang kepada orang tuanya. Penghutang yang sudah mukalaf, berlewasa, dan diketahui mempunyai harta, lalu dia tidak mau membayar hutang. Dapat ditahan, tetapi tidak ada penahanan atas diri seorang anak yang berhutang kepada orang tuanya. Tinggal yang lebih tinggi, bapak-bapak kakeknya. Atau dari ayahnya berhutang kepada anak. Tidak boleh lah. Kalau anak sama bapak, tidak boleh. Pernah ada yang itu orang tuanya dipenjara karena anaknya? Itu apa laporan Opong? Ya, tapi pidananya, ini kan perdata nih. Jadi hutangnya tidak bisa. Tapi kalau pidananya di Indonesia, bisa di Indonesia. Kalau di Islam tidak boleh. Anak sama bapak tidak boleh bertengkar di pengadilan. Ya, bapaknya nyolong dua anaknya. Ya, orang apa-apa. Jadi nanti nanti, Anta wa maluka liabika. Bapakmu lho, tapi bapakmu. Apa mana harta mu? Bapakmu lho. Jadi tidak bisa dipidanakan. Perdataannya aja di pepaskan. Ya, mati. Karena emang ada itu. Kalau ngerasa Ibu Cunukoro. Ibu Cunukoro itu, Ibu nya orang nggak salah lagi. Iya. Karena pidanah bukan perdataan. Di Indonesia di kepedataan nggak bisa. Kalau nggak banyak kembali ke sini. Karena itu nggak banyak kembali ke sini. Tapi nggak banyak kembali ke bahan-bahan. Ya, bang. Jadi bedanya bisa. Ada orang tua lapor ke polosi. Itu anak saya. Saya. Itu bisa ditangkep. Jika bisa tinggal pencurian. Tapi sebenarnya nggak di hukum Islam. Ayah dengan anak-anak itu. Iya. Nanti orang tua mengambil di kebunnya anaknya. Terus di lapor anak. ya. Anda kan cumber-undangin. Penangguhan perundasan utang bagi Penjara Penjara Penghutang terbukti Maka ia tidak boleh ditahan Dan ditagi terus-menerus Melainkan harus ditanggungkan Sehingga keadaannya mudah Jadi Lain sama orang yang kaya Orang yang kaya Tidak mau nyawur Itu bisa ditahan Tapi ini memang bangkrut Pak Elit Ya sudah Pak Elit sudah dibangkrut Nanti tinggal nunggu Di lelang saja Bukan terus di penjara Tadi kan lain kasusnya Ada orang kaya Utang Kalau nyawur ya gampang Banyak harta Nyal sawahnya banyak Tapi tidak mau Nyalur Itu terus boleh Mau lapor ke pengadilan Biar ditahan Itu Hukum acara Berdata Islam Kalau di Indonesia Tidak boleh Kalau berdata Tidak boleh menahan Orang Dari perdana Apabila kesulitan Kepalitan yang dialami oleh Penghutang terbukti Makanya tidak boleh ditahan Dan ditagi terus-menerus Melainkan harus ditanggungkan Hingga keadaannya mudah Atau mudah Habis Di lelang barangnya itu Pemberi utang berhak Menguntik penghutang Yang belum terbukti Kepalitanya Sebagai penghutang Tidak memiliki tahan Selagi penghutang Tidak memilih ditahan Sebab Jika Memilih ditahan Ya pasti sudah ditahan Sedangkan biaya penahanan Dan penghutang Dibandingkan kepada Penghutang Nah ini bedanya ya Jadi Tari kan boleh Omanya ada orang Kaya Kalau tidak mau Nyaul Terus saya lapor Ke Polisi kan Pak Itu sebab ditahan Saja Pak Karena dia Barangnya banyak Tidak mau nyawal Itu biaya makan Di sana saya Yang langgung Bukan pemerintah Sebab Ini kan Dia kan minta Tolong kepada pemerintah Supaya nahan Jadi biaya makannya Berapa hari di sana Itu Yang langgung Yang minta Minta nahan tadi Makanya Makanya Apa itu Boleh Boleh Minta ditahan Karena Masalah perdata Itu di situ Tanggungannya Tanggungannya Orang yang minta Ini Hakim atas orang yang ditahan Karena berhutang Hakim berhak Melarang Tahanan Berkomunikasi Dengan orang lain Untuk Menghibur Dirinya Begitu pula Menghadiri Solat Jumat Dan Bekerja Sesuai dengan Karyanya Jika hakim Memandang Sikap ini Berguna Untuk Mendekannya Agar mau Membayar Utang Jadi Orang yang ditahan Itu Ya gak enak Karena Karena Semua yang Kira-kira Enak Akan dilarang Dilarang oleh hakim Bawa HP Oh udah boleh Bawa HP Atau Nggak boleh Atau Sana Salat Jumat Kebawaan Nggak boleh Kasih Jumat Selat Jumat Di dalam Saya disini Saya tutup Maksudnya Biar Sumpah Sumpah Aku Dengar penagih utang tidak boleh menganianya penghutang nah ini, tidak boleh pakai depolektor sekarang kan orang yang tidak menawar utang disewakan depolektor terus penungi penagih utang tidak boleh menganianya penghutang penagih utang tidak boleh menelantarkan penghutang dengan cara melarangnya makan hingga kelaparan demikian menurut fatwa yang dikemukakan oleh guru kami makanya dia harus membiayai makannya itu ya tidak usah kasih makan biar mau menawar utang sudah boleh apalagi sekarang itu depolektor disewa, tukang pukul munggu yang merebut sepesa motor atau munggu mentungi utang ya karena tidak ada ini kalau dalam Islam kan kalau orang yang tidak mau menawar ditahan, kan wajibu ditahan itu enggak bisa ditahan malah pakai cara seperti itu walaupun itu dilarang juga depolektor oleh pemerintah itu kan tidak bisa orang banyak tukang pukul banyak tukang pukul sewaan, orang sewaan orang mati ini orang berpisah dibayar jadi ini akibat tidak bisa menahan hukum acara menahan orang yang utang tidak ada itu terus akhirnya akhirnya timbul depolektor itu padahal kalau ditahan kan sudah mesti menyawur pemilik utang boleh menarik kembali barangnya dari pengutang yang pahit saya bisa berada dalam ampuan terima kasih inwajatafi milkih walamiya ta'alaki haqqun lazimuhun wariwadu halun wa intafarrokhur baydu al-mapi wa nabatal padru wa istadda habbul zar'i wa nabatal padru wa istadda habbul zar'i milkih walamiya ta'alaki haqqun lazimuhun penagih utang orang yang pahit lagi berada dalam ampuan ada orang punya uang dipinjam sama orang yang pangkutani saya punya uang dipinjam sama orang yang pahit lagi yang pangkutani atau telah meninggal dunia saya punya uang dipinjam orang-orangnya mati yang dipinjam itu diperbolehkan menarik kembali barangnya dengan segera karena saya tau loh kok mati jelisnya tak utang kan dia utang kambing apa utang sapi loh tarik cukup sapi ini ternyata dia bangkrut tarik itu boleh tarik kembali dan segera jika ternyata barangnya ditemukan diantara harta penghutang dan tidak berkaitan dengan hak orang lain asal tidak berkaitan dengan orang lain yang harus diselesaikan jadi kalau sudah kardung berubah dulu saya pinjami kerbo satu sudah jadi dua sudah mana atau itu sudah sudah berubah atau sudah ganti kambing tidak boleh tadi sudah sudah namanya sudah ada harta orang lain yang sama ngutangi sudah termasuk ada disitu barangnya tidak boleh tarik sendiri dan tidak berkaitan dengan hak orang lain yang harus diselesaikan sedangkan masa pembayaran telah satu tempuh sekalipun telur yang diutang telah menetas atau bibit telah tumbuh dan biji yang diutang telah mulai masak sebab hal tersebut terjadi pada harta penghutang sendiri jadi pokoknya barangnya yang yang saya punya itu yang disana masih menghasilkan utuh masih menghasilkan itu umamannya perubahan-perubahan yang tidak menyangkut dengan orang lain contohnya tak silih hendok sebutnya hendok kenyataan kan masih dari hendok saya itu atau ya saya silih pici bisnya tumbuh saya masih silih tarik ya boleh ditarik boleh diminta boleh boleh asal tidak menyangkut kan singhutang wongi akeh singhutang wongi akeh kan bisa ditetapkan sebagai muflis ya sebagai pangkrut ya dari penghutang ini pangkrut tapi ketika saya pinjam saya itu ternyata barang saya itu masih masih ada jadi bisa saya tarik sebab kalau kalau sudah menyangkut orang lain kan harus dilelang nanti dilelang barang-barang untuk terima ini mah itu untung-untung nanti dibagi berapa sang kacau kan telur yang udah minta telurnya nanti kalau itu apa bertelur lagi ini gue yang ngumpul piti bertelur lah yaudahlah 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 yaudah di suwe belum suwe belum lama si dihutangiku mati lah sempat dihutangiku uang dihutangiku uang terus untuk karena dia bangkrut terus uang itu untuk nyawur tetangga terus dia mati yang utang itu bagaimana? nah iya kalau masalah uang kan gak keliatan maksud enak sak ini barang-barangnya barang-barangnya si mau utang aku itu barangnya loh ada uangnya gak bisa lah uang itu penjual dapat menjual kembali akad sekalipun tanpa kodi ya pencabutan kembali akad tanpa dilakukan menjual sekalipun tanpa hakim tanpa kodi yaitu dengan ucapan seperti aku patalkan transaksi ini dan aku cabut kembali barang jualan ini tetapi tidak boleh dengan cara menjualnya kepada orang lain atau memerdekakan budak yang bersangkutan jadi ini transaksi jual beli sudah jadi terus maka saya menggegalkan maka saya menggegalkan ya sudah saya kan masih dalam apa namanya dalam akad siar tadi karena ada akad siar nah itu kan boleh boleh ditarik lucu tapi kalau sudah terima uang sudah mungkin tidak bisa sudah sudah selaman ya sudah tidak bisa ini jadi pencabutan kembali akan dapat dilakukan pihak penjualan selai pencabutan bakuti itu dengan upaya seperti aku patalkan transaksi ini jadi belum belum terjadi sudah omongan jual beli aku nawar piro aku nawar 5 juta ya sudah terus turun sampai dikasih uang belum sampai diserahkan barangnya terus aku masih tidak dijual saya tidak itu boleh walaupun sudah tapi jangan terus dijual sama orang lain moring-moring segini jadi orang menggalkan ini memang tidak jadi dijual jual sepeda motor ternyata saya masih butuh sepeda motor tidak masih dijual harus disampai terus korangan dijual ngomong-ngomong itu tapi ini tetapi tidak boleh dengan cara menjualnya kepada orang lain atau memerdekakan budak yang kesanggutan jadi jangan sampai jangan sampai pembatalan itu terus dijual dengan orang lain minggu surat sekarang setengah 11 menengah menengah jadi kami di luar tidak perlu kembali tidak 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 yang mau Jakarta itu apa itu Mila Mila Kak Suam Kak Suam Kak Suam pun Pondok Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah